Intro Welcome to SRWheel Ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue bersama Ruby Kita pingin ganti head unit Dari Yasuka Karena head unit si Ruby Atau Ford Ranger 150 Ini menurut gue standar banget Jangankan untuk Android maupun Untuk Bluetooth Untuk USB aja tuh gak ada slotnya Jadi untuk temen-temen sekalian Lo wajib nyaksiin video ini Karena gue ganti Ini head unit yang terbaik Jadi bisa semuanya Dan gue nanti bakal tanya-tanya Sama orang asukanya nih Saksikan terus Sebelum ini dibongkar Dan diganti head unit yang baru Ini nih gue kasih lihat Head unit lamanya ini dia Gabung sama si Ada display di bagian tengah Ini sih udah cukup di jamannya Di tahun mobil ini di tahun 2014 Ini udah keren banget Udah bisa CD Ada AUX Ada buat telepon juga Tapi di 2023 Ini udah ketinggalan zaman Siapa sih sekarang yang masih menggunakan CD gitu loh Malahan orang udah pake Mp3 Ini belum masih CD compact biasa Yang isinya cuma 20 lagu Tapi yang menangnya Di tahun 2014 Audio dari Ford Ranger ini sendiri Udah cukup bagus nih Dari bass, treble, middle itu udah enak banget Tinggal ganti head unit aja Makanya gue langsung hubungin Asuka Karena Perjalanan gue ke Bali kemarin Itu asik banget Menggunakan HRV itu Nyaman Bisa nonton Youtube Bisa maps di situ juga Jadi gak ganggu handphone Nah ini Wajib seperti itu guys Dan kita ini ditangani oleh Beik Jawa Tertronik Karena mereka satu atap ya Jadi ada om Namanya om Siapa tadi ya Om Iwan Wawan atau Iwan gitu Nah Dia yang mau masangin ini nih Karena konsolnya udah dibeliin Konsol tengahnya nih Karena kan gak bisa pake yang lama Sayang kalau orang-orangnya banyak dipotong-potong Kalau gue gak mau Minta yang langsung plug and play Jadi yang hasilnya bisa kita simpan Nah sambil ini nanti dibuka sama Beik Jawa Tertronik ya guys Ini nih gue pengen kasih lihat Nih Ini handphone Handphone kecil yang nyebutnya ya Bukan handphone Android Ini belum bisa Android sama sekali Symbian juga belum bisa Ini buat telepon doang Nama SMS Ini ada kabel aus Jadi gue muter musik tuh dari sini Tuh ada musiknya Kayak gini Jadi gue dari komputer Masukin lagu kesini Pake memory baru pake auk Kalau misalkan ininya ketarik Suaranya jadi mono Nggak stereo lagi Dan Ada kendala juga di speaker bagian kiri mobil ini Mati Jadi gue sampai konsultasi juga nih Sama Asuka dan Beik Jawa Tertotot Atau Autotronik Nah sorry sorry Agak kelagapan Dan Kata orangnya Gue dina hina Masa pake ginian Ini gue banting Banting Nih Kita ganti aja Gue gak suka pake gini-ginian Oke Let's go Oke gue udah sama ko Adrian dari Asuka Kok Kalau kemaren kan HRP Ini gue ngidam banget si Ruby ini Votranger Pengen pake Asuka juga Wah Gubi ini Gede ya Gede Tapi HDD masih Standar pabrik Standar pabrik Jadi perjalanan gue gue ceritain sedikit Waktu kembali itu HRP enak banget Semua media itu bisa dari WhatsApp yang Koko bilang Gue pake itu Kok pake? Bisa Misalkan gue ganti handphone Di handphone si Iqba pake Apple CarPlay Bisa banget Kalau gue sih lebih senang Dia streaming aja Jadi gue cuma hotspotin Handphone gue ketarok gak ganggu Gak ganggu kan Itu bisa disitu tuh Nah Kali ini kan dia pengen berangkat ke Makassar nih mobil Gue pengen perjalanan lebih nikmat Tapi masih gue pake handphone kecil kok Iya Mpon kecil ya pake out pake kabel-kabel gitu Kalau ketarik suaranya berubah jadi mono Nah Jadi pengen ganti nih kok Bisa ya? Bisa dong Nah Di Rubi ini Bakal gue pasangin PTA PTA namanya PTA ini Kita punya line produk yang udah sangat stabil banget bro Iya Karena kita udah menjual ada kali 10.000 unit 10.000 unit? Nah Nah Ini Kita juga akan pasangin TV tuner Oh TV tuner Nah jadi Kalau Pak Sultan Ataupun temen-temen lainnya Iya Misalnya Udah tahun nih jalannya lurus doang Terus Biasanya kan kalau di deket-deket Apa namanya Pedalaman itu Signal suka gak dapet Bener Switching langsung ke TV tuner Oh iya nonton Nah soalnya TV nasional Asalkan dia ada pemancar dari RCTI Metro TV Itu pasti dapet kok Pasti dapet Kalau di zaman-zaman sekarang ini kan namanya ada TV box ya Iya Nah ini dulu pasangin ya Iya nih Kasihunjuk nih Wah ini dia nih resevernya Sekecil ini doang Sekecil ini doang Sekecil ini doang Sekecil ini doang Nah ini akan connect ke 2 antena 2 antena Antenanya bakal dipasang di bumper depan Si ganteng ruby ini Iya Sama di pantatnya si ganteng Oh di belakang Dekat bagasi belakang Iya Nah misalkan Niko Kalau teman-teman ada yang mau beli ini doang Bisa? Bisa Ini bisa cocok ke head unit Android Oh kalau teman-teman sudah pakai Android nih Iya Ini bisa lo beli resevernya doang Bisa Asuka justru gedenya dari TV receiver Oh Kita TV receiver pertama yang support digital Nah Dari tahun 2015 guys Nah jadi gak ada lagi yang namanya Semut-semut Semut-semut babay Babay udah Semut-semut babay ya Yang digetok layar TV Yang langsung bersih ya gak usah Ini udah langsung jernih Iya Semut hitam semut merah Lewat Lewat Apalagi pemerintah sekarang kan sudah pakai digital semua ya Betul Biar menghasilkan gambar yang bagus Suara yang jernih Ini Betul Kalian wajib punya di mobil Dan ini Gak perlu bayar Bulanan lagi kok Iya gak perlu bulanan ya Aman Karena menangkap signal itu langsung Betul langsung Gitu Jadi Yang pasti Asuka punya janji ke kalian Iya Bikin pengendara lebih menyenangkan Menyenangkan Itu yang gue suka Oke dari resever udah kok Selanjutnya Head unit Tapi kan Head unit Kendalanya head unit ini kan masih standar nih kok Ini bisa kepasang Bisa Karena udah ada Frame nya Frame nya Ini frame nya Sebelum kita bahas itu ini frame nya nih Yang dipesanin langsung sama ko Adrian dari Asuka Jadi kalo Lu liat ini kan Mirip nih sama power ranger nih Iya bener Power ranger mirip ini Udah ke tameng Jadi Disini Muat Apa namanya Head unit sebesar 9 inch Tuh Kalo yang sekarang kan Ini pake kenop-kenop doang kan Iya Ini tombol-tombol buat telepon Buat CD Ya segala macem lah kalo itu Kalo ini Udah muat ke Head unit yang Hibar nya 9 inch Oh iya 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 Itu gak akan terganggu Oh jadi gak ada yang namanya sambung-sambung kabel Potong-potong kabel Itu enggak ya Enggak Enggak banget Enggak Karena kan pengalaman Mungkin ada pengalaman juga teman-teman sekalian Yang masangnya dipotong kabel lah Disambung lah Nah Potong kabel itu Ada resiko untuk Bikin Bahasanya si mobil ini jadi bingung Bingung Itu jadi error-error gitu Iya Gue ngomong A dia ngomong Mandarin Iya bener Gak nyambung Iya Tapi dengan adanya ini nih Udah langsung plug and play Tinggal pasang soket to soket Betul Udah aman banget Ini ngomong bahasa Amerika Disautin pake bahasa Amerika Gak bukan bahasa Indonesia lawan bahasa Amerika Susah nanti Gak nyambung Gak nyambung Ini tinggal pasang aja kok ya Betul Nanti kita Akan dipasangin disini Dibantu sama timnya Bekja Iya Nanti kita akan lihat juga ya Boleh Kita kasih lihat nanti pemasangannya juga guys Nah Kita lanjut Yang paling utama nih kok Head unitnya Oke Ijin masukkan Ini aja Head unitnya Ini head unit yang sudah terjual Sampai 10.000 piece 10.000 piece Wow Ini menunjukkan Bahwa stabilnya head unit ini ya Nah Head unit ini Itu Untuk suara Kalau aku boleh jujur Ngalahin Beberapa generasi di depannya Berarti ini versi terbaik Yang masih bertahan sampai saat ini Masih bertahan sampai sini Yang suaranya itu gak kalah dengan yang baru Betul Ini dia nih Ini Suaranya mungkin bisa lebih bagus ya Pada yang TR Setara sama yang CK yang dipasang di HSR Oh iya 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 Yang bisa ngelain ini cuma BM Oh BM Oke Nah jadi ini namanya PTA PTA Ini ukurannya 9 inch kok ya Ukurannya 9 inch Nah ini gua lihat-lihat dari segi kotaknya Ini bisa Ada gesture-gesturnya nih Ada Ada Jadi nanti kalau dipasang kita lihat ya Kalau mau bedain volume Kayak gini Iya Mencilin kayak gini Nah Nah matiin tuh tinggal gini Jadi gak usah yang jari-jari tombol Tombol mana ya tombol volume mana Gak usah Ini udah canggih Iya Karena kan biasanya pengalaman dari sang pengemudi nih Kayak gua nih kok Apalagi mobil ini kan belum ada audio steering switch Hmm Masih ke head unit nih apalagi Betul Kalau misalkan kita tekan volume Dicari-cari itu kan bahaya Oh bahaya sekali Bahaya sekali Ini udah sesimpel ini ya Iya Apalagi Kalau misalnya Ford Ranger Kan dia punya jarak jauh tuh Bener Jadi kalau biasa Banyakan tombol di sebelah kiri Iya Lalu di kanan Susah Itu kan jauh banget tuh Hahaha bener-bener Ini aman Tinggal set-set Gitu Untuk kecilin Untuk merupin layar juga bisa Iya Nah yang gua suka lagi dari si Asuka ini Nih kalau kita lihat dalamnya Dia tipis Yes Jadi kalau misalkan teman-teman Kayak contohnya mobil kijang lah Yes Yang gak ada untuk double din ya Double din ya Ini belakangnya single din doang Dia single din doang Agak nongo sedikit jadi LCD ini keren Jadi lu jangan takut yang mobil-mobil tua Kalian bisa beli Asuka Karena Ini support untuk yang single din Nah Bisa Gua mau kasih tau lagi kenapa orang suka pake Asuka Kenapa? Karena Kita garansi 2 tahun 2 tahun? Dan Kita Sudah S&E Oh iya bener Tuh dulu gua S&E Nah Banyak Heat unit murah-murah 100 ribu Sejuta Yang belum ada ini Itu tuh gak ada ininya Artinya Mereka import doang Tidak mendukung ekonomi Indonesia Dan satu lagi Yang gua nilai kok Kalau udah begitu Berarti dia gak yakin dengan barangnya Betul Kalau lu yakin 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 sama kualitasnya Karena sudah diperiksa di Indonesia Untuk di aplikasikan di negara Indonesia Kan ada Persyaratan ya pastinya Betul sekali Cuaca kayak gini nih Dipasang di head unit Hidup terus Gua dari Bali segala macem Tuh kemaren gak ada mati-matinya jalan Dua hari kok gue jalan kok Non stop ya Non stop Itu gak ada mati-matinya itu head unit Aman-aman aja Aman Nah ini cocok banget Untuk kondisi yang kayak kemaren Kalo yang pake kacangan Itu Kalo udah terlalu panas Terus banget Jebret Bisa hilang Oh nge-flash kayak Nge-flash Terus dia kayak Ribut dulu Soalnya dia kayak Istirahat dulu lah Sekitar 5 menit ngademin diri Baru hidup lagi Oh gitu Itu yang Banyakan yang pake Isi perutnya Kalo gua sebut isi perutnya Kacangan Boi Ya anggaplah merk sebelah lah ya Merk biasa gitu Oke kok berarti nih Tinggal dipasang aja Sip Kita langsung Gas ya Kasih tunjuk ya Hasil akhirnya Kasih tunjuk Siap Oke sekarang lagi pemasangan Nah ini yang gua suka nih guys Dari konsolnya udah berubah banget Dari konsol asli Ini yang disini nih Ini konsol asli Ada tombol hazard Tombol Kuncinya ini kecil Nah yang baru Itu udah kayak gini Nih Yang baru itu hazardnya lebih besar Kuncinya lebih besar Dan ada lampunya disini nih Jadi lebih keliatan Nah kalo tombol AC gak ada perubahan Masih sama Nah ini head unitnya Lebih simple dan gak nyari-nyari Tombol Gua selama ini hazard si Ruby Itu nyari-nyari Kadang-kadang Kepencet Tombol Hazard Kadang-kadang Kepencet tombol ini Nah Akhirnya kita menemukan yang terbaik Nah ini lagi dibongkap Proses pemasangannya Ini nih Karena kan si Ruby ini juga Speakernya mati di bagian kiri Jadi minta tolong dibenerin juga sekalian Dan Gua sama ko Adrian dari Asuka Tambahan kita masang Untuk kamera mundur Ini mobil kan panjang ya Jadi gua gak ngeliat tuh Hekornya dimana Mana kamera mundurnya Oh ini dia Oh ini buat TV Mana tadi ya Oh kamera mundur kayaknya lagi dipasang Nanti gua kasih liat aja ya Udah jadinya gimana Oke Stay tune terus Wah ini udah kepasang Head unit si Ruby Ko Adrian Gimana? Ini luar biasa Ini sebelum kita ngasih liat fitur-fitur yang menarik di Head unit ini Kita keletek dulu nih Ko Ini yang paling tunggu-tunggu nih Ini yang paling tunggu nih Ini suara ini ya Ah Tuh dia News banget News banget Nah Ini nih Ko Tadi serinya apa ko? PTA 309D PTA 309D Yang lakunya udah sampe 10 ribu lebih ya Ini 10 ribu 2 10 ribu 2 Ini yang kedua Ini yang kedua Jadi gua gak nyangka kalo frame nya Ini se Bagus ini nih Kau udah nempel nih Dia sesuai warnanya juga sama dashboard Dan ini Lambang dari si Ini hidup nih kalo dihidupin lampu Lambang tombolnya Biasanya tuh enggak Ngati kalo malem ko Betul Jadi dia masih memakai yang original Masih ke originalnya Nah Ini kan beda nih sama yang HRP kemarin nih Ko Apa nih Ko? Kecanggihan tadi Koko bilang nih Nah tadi kan kita bahas nih Ini Kita juga pasangin TV tuner TV tuner Nah tapi sebelum kita masuk ke Sono Kita sharein dulu nih Boleh Dia Sudah bisa pake Waze Oh dia bisa pake Waze Jadi kalo Lu mau kemana-mana Kan Waze kan pinter nih Bener Dia bisa kasih tau Sini macet Sana engga Ada kecelakaan Ada polisi pun dia tau Iya tau nih Bener tau dia Baling lucu itu fiturnya itu Baling lucu Awas ada polisi Kata Dan itu udah tau nih Hahaha Nah ini Udah Dari integrasi Udah integrasi nih Iya Jadi untuk GPS aman Aman Nah fitur kedua Kedua Bisa Youtube Bisa Youtube Nah Youtube nya Tentu mau menggunakan internet Internet bener Jadi masih tethering dulu Oh berarti ini udah Wifi nya juga ada kok ya Iya Jadi tinggal lu hotspotin aja Pake handphone lu Udah Nah jadi Misalnya Ini kita udah sambungin ya Tentu dengan handphone gua Kita coba Gambarnya jernih banget kan Jernih jernih Ini gambarnya bener-bener kayak Sesuai kalo lu download yang Misalkan nih Sekarang kan dia biasanya nih Yang 720 Iya Yang 1080 juga bisa Ini Tuh Nah Ini iklan kita Bukan deh kita skip deh ya Boleh kok Telepon hari ini Besok langsung jadi Kalo mau konsultasi dulu Nah Wow Suaranya Ini jauh lebih beda ya suaranya ya Nah kalo untuk Wih Ini apaan yang mau lakukan tadi Kok bisa kayak gitu Iya Karena gua mau pelajari Sambil gua nunggu Tadi gua searching-searching Karena dia gak ada tombol untuk volume Betul Jadi lu disini emang gak ada tombol volume Jadi dia emang gerak ini kok Tapi gua cuma tau itu doang Ada gerakan lain gak Jadi untuk kencengin suara Dua jari ke kanan Dua jari Kecilin dua jari ke kiri Untuk matiin layar Iya Kalau misalnya udah enak nih dengerin nih Bener Matiin layar Tiga jari ke atas Dan ini YouTube nya gak mati ya Gak mati Jadi lu gak usah pake download-download Yang namanya YouTube Premium Gak usah Ini pake YouTube biasa aja Langsung mendengarkan musik sepanjang jalan Aduh Dengarin masultan YouTube rugi nih Enggak dong Tapi kan ini Biar bisa hidup terus Nah Nah Tinggal pencet aja satu kali Dia langsung Nyala Nyala Nah Abis itu Apalagi nih kok Nah Selain itu Hmm Yang aku mau kasih unjuk juga Ini kita post dulu Oke Kita Dengarin TV nya Ini kita udah pasangin Oh ini ada TV nya Ada TV nya Oh jernih banget Jernih banget Gua udah lama gak udah nonton TV kok Ini emoji HD Jadi udah high definition guys Gitu Jadi Yang gua udah sebut tadi TV digital kita Ini Apa yang dikeluarkan oleh pemancar Misalnya udah HD Hmm Sama kita gak di kompres Jadi tetep HD Jadi yang keluar belayak tetep HD Bener bener Nah ini siaran udah lengkap banget Kalo ngeliat siaran yang mana? Liat siaran yang tombol ketiga ini nih Tombol ketiga Nah itu banyak tuh Ini SCTV Indosiar Mentari Kompas Ada semua nih Ada semua Coba Nah pencet yang atas Atas Atau Oh gitu Indosiar HD tuh Namanya HD Ini bener-bener lu nonton sinetron Ini Asik beth Kalo lu lagi sama cewek lu Kayaknya kita zaman dulu Sering nonton TV kan Terus kita Nggak nonton lagi kan Gara-gara ini semut banget Bener Ah keresek keresek Wah semutan Sekarang udah gak kesemutan lagi Sekarang udah aman Kesemutan lagi udah Ini lagi pomo sinitis Madu lagi Abis itu apalagi nih ko Nah abis itu Hmm Bisa Mirroring juga Mirroring Nah mirroring itu apa sih Hmm Nih mirroring itu maksudnya Iya Jadi Kalau apa yang muncul di handphone Lu mas Hmm Akan muncul di sini Oh jadi tergigasi kesini kok ya Iya Jadi Kalo lu ada mau lihat WhatsApp Hmm Lihat video bareng temen Iya Zoom Lagi meeting misalnya di mobil Bener-bener Aman pakai ini Gitu Jadi misalnya Lagi road trip sama temen kembali Iya Sama temen kantor Cuma si bos tiba-tiba Telepon nih Ayo meeting sekarang Zoom gitu ya Zoom gitu Yang aman tuh deh Pakai satu handphone aja Oh iya bener Bener Lalu di share rame-rame Iya Iya Ini tinggal kita cari aja Tapi sebelumnya download dulu Aplikasinya kok ya di handphone ya Download dulu Namanya Miracast Begitu Nah ini dia lagi nyari Kalau udah ada connect Itu sekali connect Udah connect terus Sekali connect Udah connect terus Itu ini Gimana tuh kok Coba kita coba Kenapa dia tidak connect Nah Kalau Connectin pakai Miracast Hmm Jangan di connect bluetoothnya Oh Jadi bisa dipilih Antara Miracast Atau bluetooth Iya ini nih contohnya tadi tulisan tuh Sukses Nah ini udah mirroring Nah tuh Sama persis kan Sama persis Ini pas kita pencet Ini Iya Oh sama tuh Tapi kalau misalkan ini kan begini kok Iya Dibalikin bisa gak Bisa nih misalnya kita masuk ke youtube ya Haa Terus Aku nonton ini nih Masak-masakan nih misalnya nih Iya Terus kita pilih layar lebar Oh iya bener Kita gedein disini Oh dia sih Gede Di zoom berapa kali Ini kalau gedean dari sini Cangka nih kok Nah ini Bisa nya kita pencet sekali Haa Supaya Dianya hilang nih yang atas Oh iya bener Jadi lebih Clean Berarti kalau diganti resolusi disini Disini juga berubah Betul Ini kan kita coba nih Iya Ini kan 360 Ini cuma 360 segini Iya Hebat kan Iya bener Kita naikin misalnya ke 1080 1080 Semoga internet gue cukup Wih dih Tajem juga kan Ini tajem Ini tajem Lo bisa ngeliat disini Perbedaannya nih Gak jauh beda loh Ya Cakep Cakep banget kan Ini boleh Ini boleh Nah Itu kok fiturnya Fiturnya Dan Dia Yang kayak gue bilang tadi Untuk masalah lagu Audio Dia Sudah Melebihi beberapa generasi sesudahnya Baru di kalahkan oleh generasi terbaru kita Yang BM 2 seri Serinya yang itu ya Yang BM ya Nah tapi Untuk PTA ini Top Makanya kenapa kita udah jual 10.000 unit Wah luar biasa Cakep Oke kok Berarti ini udah fix Udah gue gak gabut lagi di mobil ini Ini Nih Ya kabelnya nih Udah gak usah cabut Cabut Nih gak perlu lagi Udah simpen aja nih Taruh sini nih Simpen Udah Oke kok Thank you sekali lagi Thank you Yoi kok sudah sini ya Udah sampai gak fokus kokonya Aduh Aduh Pokoknya terbaik nih Asuka nih Thank you Yoi kok Alhamdulillah Si Ruby udah ganti head unit Gue seneng banget Akhirnya mobil ini bisa Dalam perjalanan jauh Gue dengerin musik Nonton TV Pakai Youtube Pakai Waze Udah bisa nih si head unitnya Gue ucapin terima kasih banyak Untuk Asuka yang udah Ngasih referensi gue pake head unit ini Dan mengaplikasikan di mobil ini Sekali lagi Untuk temen-temen sekalian nih Alamat Asuka disini Dan Big Jaw Totoro juga ada disini nih Sekitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Ingat velg Ingat ASM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax